Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, kita sedang mengawali bulan September. Bulan September dikenal sebagai bulan kitab suci nasional. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini dapat menginspirasi kita untuk memulai bulan kitab suci nasional ini dengan memandang Tuhan Allah sebagai harapan hidup baru kita, Allah sumber harapan hidup kita. Jadilah Tuhan Allah, maka kamu akan hidup. Diharapkan bahwa pada bulan September ini, kita sebagai umat beriman semakin rajin membaca kitab suci, mendekatkan diri pada kitab suci. Ketika kita semakin mendekat kitab suci, kita semakin mengenal, mencintai, mengikuti Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injin Santo Yohanes, terlepas dari Tuhan, kita tidak dapat membuat apa-apa. Dia benar-benar sumber hidup manusia kita. Di dalam bacaan Injin hari ini, Yesus berpesan supaya para muridnya dan kita semua mampu mengenal dan mengolah talenta yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi semua orang. Tuhan telah menggunakan talenta untuk kita masing-masing, agar dikembangkan demi kemuliaannya, serta demi kebahagiaan pribadi maupun sesama. Maka hendaknya kita menerima dan mengolah dengan sungguh serta penuh tanggung jawab, sehingga berdampak besar. Dengan menjadi pribadi yang penuh kasih, iman, dan pengharapan, kita menghadirkan kerajaan syurga bagi banyak orang. Kerajaan Allah hadir melalui hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin